Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Seperti diketahui, aksi penganiayaan setelah sepeda motor keduanya bersenggolan tersebut viral di sosial media karena perbuatan pelaku ini menyebabkan korban tersungkur dan kejang-kejang setelah dipukul oleh pelaku. Belakangan diketahui, pelaku penganiayaan tersebut bernama Wawah Yudi, usia 44 tahun, sedangkan korbannya yakni Irwan, usia 19 tahun asal Tasik Malaya yang bekerja di salah satu konveksi rumahan di kawasan Jalan Sangkuryang. Demikian Hilman Kamaludin, Cimahi, Tribun Jabar.